Buktinya kita dari sekolah swasta bisa-bisa aja Coba aja dulu di PGRI Siapa tau bisa sukses juga kan Saya sih kaget banget sih awalnya Pas ke-524 karena Gak mau saya jadi guru Gak mau aja Pesan untuk saya, untuk semua Anak-anak, semua yang ada di luar sana Jadi kesuksesan itu bisa di-raise Dimana aja, jadi ketika kalian memperoleh Untuk meraih impian, harus Merealisasikannya dengan action Dengan cuman melihat Jangan cuman berangan-angan saja Tapi harus direalisasikan dengan Berusaha, begitu ya Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa lagi di Mas Bugi Channel Kali ini saya bersama anak-anak PGRI Ini tadi yang tertinggal ini Tapi masih banyak teman yang belum ikut ya Udah kena keluar kota ya Ini adalah anak-anak PGRI Yang udah lulus tahun ini 2022-2023 Nah, oke Langsung saja, oke ini langsung dipegang aja Saya mau nanya nih Dulu awal Awal masuk di sekolah ini Itu emang tujuan utama Atau dulu itu Opsi kedua atau ketiga Atau mungkin opsi terakhir setelah masuk negeri dulu gitu Tujuan utama sih kalau saya SMP dulu saya di Al-Bashar ya Di Bojong Gede Di Bojong Gede Al-Bashar ya Emang jadi udah Penginginan untuk Kesini Nah, dari SMP itu Itu udah bercita-citanya apa? Dulu sih belum kepikiran Pas kepikiran tuh baru-baru Sekarang Dan setelah dari SMP itu Udah punya keinginan untuk kuliah gak? Punya Punya Pengennya kemana? Waktu itu Saya belum terlalu mikirin Mikirin pas Awal-awal kelas 2 SMA Kelas 2 SMA Kelas 11 lah Kelas 11 itu udah baru kepikir Iya Pengen kemana waktu itu? Sastra Sastra juga Ada tujuan kampusnya di mana? Tujuannya waktu itu sih UNG saya Sekarang diterima di? UNPAT Gimana perasaan setelah itu UNPAT? Saya sih Kaget banget sih awalnya Pas keterima di UNPAT Karena Awalnya tuh Saya pikir Hidup sendiri tuh Bebas Tapi pas Makin sini makin mikir Wah susah juga ternyata Maksudnya hidup sendiri gimana tuh? Kan UNPAT kan Pasti saya gak kos lah Oh iya Anak keberapa? Pertama Pertama Udah biasa dong Udah contoh adik-adiknya dong Udah mandiri gitu ya Udah biasa ya? Selama Dulu disini ya Ada arahan guru tuh Harus ke jurusan apa? Gitu ada? Wali kelas saya kayak Kamu tuh Kalau milih jurusan tuh ya Pikirin juga prospek kerjanya gitu Sekarang jurusan apa di UNPAT? Sastra Indonesia Sastra Indonesia Nah kamu dari sastra Indonesia itu Mau ngapain gitu Saya pengen kayak Jadi jurnalis gitu Iya sih kayak gitu aja Kamu gak pengen jadi guru? Gak mau Gak mau Gak mau jadi guru Gak mau aja Kalau saya awalnya masuk PGR itu Sebenernya pilihan terakhir Pilihan terakhir? Iya Sebelumnya ada nih? Sebelumnya Saya kalau buat Milih kan negeri-negeri dulu Saya coba-coba Terus Sudah sempedata negeri? Sudah Tapi gagal Gagal jalur donasi Apa? Jonasi Jonasi Terus di PGR Iya Awalnya saya kecewa Tapi Enak-enak aja ternyata lingkungannya Cocok dengan saya Berapa lama Kamu merasa Don? Setelah Masuk negeri SMA negeri Ternyata gak diterima Kemudian tiba-tiba masuk PGR Gitu Berapa lama kamu Merasa Aduh Sedih banget Cuman 2 minggu ternyata Rasanya kenapa cuma 2 minggu? Pertama Anak-anaknya asik Lingkungannya enak ternyata Waktu itu kan bukan laki masa pandemi ya? Jarang masuk ya? Iya Meskipun Mereka jarang ketemu Tapi masih suka sharing informasi Jadi saya lebih gampang Dapat informasi Iya Iya Kalau belajaran Waktu itu Tetep Akhir belajar ya Ada E-learning Iya Terus Kamu dari SMP itu Pengen kemana itu Udah ada di tinggi? Kalau SMP Buat SMA-nya Cita-cita Ntar Kalau Cita-cita dari SMP Pengen jadi koki Sebenernya Koki? Iya Soalnya SMP Pengen lomba Juara 2 lomba masak Jadi pengen kepikiran Ambil tata boga Tata boga Iya Tapi sempat Ngomong ke orang tua Oh saya pengen tata bogain Sempat tapi Ya gak disetujuin Masanya kenapa? Ya Pertama Tata boga itu Awalnya dulu Dia kan dianggap remeh Karena cuma bisa masak Tapi karena sekarang Kalau jaman-jaman sekarang Kita tuh harus buat peluang sendiri Jadi saya disupport Tata boga Tapi gak masuk Sekarang perlu lulus Di mana sekarang? PNJ PNJ Jurusan? Jurusan teknik grafik Itu bisa sampai ke grafik itu Gimana ceritanya? Awalnya saya suka Melihat-lihat Apa ya? Gambar-gambar Seperti itu grafik Dan tekniknya gitu-gitu Saya merasa tertarik Jadi saya pilih jurusan itu Karena saya merasa Saya bisa di jurusan itu Dan peminatnya waktu itu Juga masih sedikit Untung aja Terus waktu di sekolah Itu apa yang mendukung kamu Untuk bisa masuk di teknik grafik itu? Mungkin di sekolah ada pembelajaran apa? Seni budaya Mereka prakarya Seni budaya prakarya itu diajarin apa? Ya menggambar Untuk membuat Apa ya? Ide-ide gitu-gitu Membuat iklan-iklan gitu ya? Iya Desain digital Dia bisa PPT gitu-gitu Itu diajarkan di sini juga? Iya Itu mendukung Kamu masuk ke sini Iya Dari kelas 3 itu Diarahin nggak? Sama guru Diarahin Ada yang ngarain? Ada Guru kelas Guru kelas diarahin Oh kamu lanjutin ke Iya karena nilai budaya Seni budaya kamu dan prakarya Lumayan bagus Kenapa kamu tidak mencoba Di jurusan itu saja Sekarang Pesan untuk adik kelas kalian Oh pesan Yang mana Biar Biar Menyusul kalian Ke Universitas yang itu Kalau dari saya Sebenarnya Nggak usah Panik Kalau disuruh Milih jurusan Seperti itu Karena semua Mahasiswa Pasti Merasakan salah jurusan Di tengah-tengah Kalau nggak di awal Jadi nggak usah panik Dan jalanin aja Karena Ujung-ujungnya juga Pasti bahkan kesampean Kok kalau Emang bener-bener Niat Kalau pesan dari saya Belajar Tapi belajarnya itu Jangan terlalu Intens Nah terus Kalau misalkan Mau Masuk-masuk UTBK Ya santai aja Misalkan di TikTok Nah kan Kalian nih Kalian pasti Mencari tips Buat UTBK gitu kan Nah Nah kalau kita Mencari tips Dari UTBK tuh Lama-lama FVP kita FVP TikTok kita tuh Kontennya UTBK semua Nah kita tuh Malah down disitu loh Kayak misalkan Ruangan UTBK Kayak Serem gitu lah Auranya gitu Vibesnya serem Jangan kayak gitu Santai aja Gitu Jalanin aja Gitu aja sih Ini ngomong-ngomong TikTok Nggak Cuma penonton doang Iya Untuk itu ya Untuk Cari-cari informasi ya Iya Nggak yang aneh kan Nggak Nggak lah Paling dia ini wah Nggak ada Apa nih yang sudah Men-support Dari sekolah Untuk kamu Sampai bisa Sekarang ini Yang sekolah Pastinya Guru memberikan Memberikan Materi yang maksimal Kepada murid-murid Dan Saya juga Serius waktu Guru Memberikan materi Jadi Seenggaknya Walaupun Guru-guru Memberikan Penjelasan tuh Kita harus dengar gitu loh Biar kita Masuk ke otak kita Kita juga Jadi Tahu Seberapa besar Jasa-jasa guru Yang telah Diberikan kepada kita Ingat Ingat Terima kasih ya Untuk semua guru PGRI Karena saya sudah bisa Sampai sini Lulus UTBK Berkat Materi-materi Yang diberikan oleh Para guru Dan Yang berhubungannya Terima kasih Untuk Pak Mugi Terutama Dan guru-guru yang lain Kanatra Bersungguh-sungguh Memberikan materi Kepada Kita berdua Jadi kan pas di SMP Kan sempet Galau ya Karena gak sesuai Ini sekarang Ini dari SMA ini Sudah sesuai belum Yang diinginkan Gak 100% Sebenernya Iya kan Gak 100% Kayak 50-50 Aduh Gimana ya Kok 50-50 Gimana tuh Gimana tuh Gimana tuh Gimana tuh Ada keinginan lain Gitu Kenapa tuh Iya Mungkin ada Ada keinginan Jurusan lain Tata Boga Saya minatnya Paling utama Tata Boga Tapi karena Saya dapat Apa Desain grafik Teknik grafik Ya gak apa-apa Kemudian saya Oke Saya ada masukkan Karena Siti-Siti pengen Tata Boga Desain grafik Itu nanti Bisa mendukung Nah Selama kuliah Nanti Sambil Kursus Tata Boga Oh Iya Bisa Bisnisnya Kan gak perlu Sewa Orang desain Iya kan Di desain sendiri Grafik Untuk Materi promosi Sebelum macamnya Wah itu mendukung Jadi akhirnya Biar yang tadi 50 Jadi 100 Gimana menurut itu Boleh-boleh Sebenarnya Sekarang berapa Kursan itu 100 Berarti nanti Itu harus dirilis Kalau emang Itu merasa Apa Merasa itu Wah masih belum tercapek Itu bisa dicapai Seperti itu Jadi Saya harus Merealisasikan Untuk Tata Boga Iya Jadi kan gak harus Kan bisa jadi pengusaha Pengusaha Punya restoran Iya kan Nanti ketika Lagi mood Pengen masak Masak sendiri Ada lagi Untuk sekarang itu aja Tadi yang 50 Gimana 50 Udah ada 100 Berarti nanti ada Kursus Tata Boga lagi ya Iya Gimana Apa Gimana Tadi kan Udah 100% Atau masih Setelah Sekarang sampai ke Perberan tinggi Saya sih Sebenernya saya tuh Belum 100% juga sih Kira-kira berapa persen 75% lah 75 Maksud 25 Iya Berarti ada Keinginan untuk Kejurusan lain Seperti apa Iya ada Sebenernya saya tuh Pengen banget Sastra Inggris Tapi udah mencoba Sastra Inggris Belum sih Sastra Indonesia Nah pas kesini Baru Nyadar Wah Tanggung juga Kalau sastra Indo Kenapa gak Ambil sastra Inggris aja Nah ini Yang bikin menarik saya Minat untuk Ke sastra Inggris Itu sejak kapan Sejak Awal kelas 12 Nah kenapa Kok gak mencoba Sastra Inggris Apakah Merasa Gak percaya diri Atau Iya itu Ada faktor Dari situ juga Nah terus Ya karena Di tengah jalan Wah sastra Indo juga Gak apa-apa sih Di pikiran saya Kayak gitu tadinya Iya sih Kayak gitu Sastra Indo Sastra Indonesia ya Iya Iya Sedikit-sedikit lah ya Iya 75% Tapi kan sesuatu Kalau belum dicoba Itu rasanya belum Iya makanya Kita coba dulu Kita gak tau Ternyata bisa Tercapai juga Ke sastra Inggris Nah tapi Dengan 20 Untuk membuang Yang 25% 25% Kira-kira Apa nih Apanya Apa nih yang akan Kamu lakukan Biar saya penuh Atau mungkin Harus Kursus lagi Untuk merasa Kasi-sastra Inggris Atau Berusaha untuk Penuh ke sastra Indo Saya sih Kalau udah kayak gini Penuh ke sastra Indo Full Indo 100% harus di Indo 100% ya Tapi masih ada rasa Sanggung Galau gak Galau pasti Pasti Soalnya pilihan yang sulit juga kan Dua jurusan itu Sekarang masih galau gak tuh Masih lah Ada target Ada target berapa lama Menghilangkan galau itu Ya sebelum masuk kuliah Harus hilang Ya karena sesuatu itu Kalau kamu gak penuh Ya akhirnya senastra Ya betul Bener-bener Memaksimalkan Sekarang kamu ke sastra Indo Itu nanti Kemarin diarahkan gak Apanya Diarahin gak Oh kamu ke sastra Indo Kamu kesini diarahin gak Pas kelas 12 Kelas 12 Enggak sih Itu murni keinginan saya Kalau sastra Oh sastra Indo Memang murni keinginan Sastra Indo dan sastra Inggris Ngomong-ngomong Kamu penceritanya apa sih Saya Saya sebenarnya sih Cita-cerita saya itu gak ada hubungannya Sama jurusan kuliah saya sih Fotografer Fotografer Masih bisa direalisasi Ya karena Ya karena saya milisastra itu ya Tertarik aja bahasa gitu loh Tertarik sama bahasa Kalau fotografer kan masih bisa Bisa direalisasi Iya Meskipun kuliah Itu kan hobi ya Iya betul Sekarang masih suka main Itu Fotografer Suka Itu kan masih bisa direalisasikan Untuk cita-cita menjadi Seorang fotografer Ya betul Mudah-mudahan Kalian sukses di Kampus Amin Amin Yang akan datang itu Kapan masuk? Antara Akhir Agustus Sama awal September Nah pesan untuk Anak kelas 9 Anak kelas 9? Bingung mau mencari sekolahan Gimana biar Mengikutikan Masuk ke PGRI Nah masuk ke PTN Gitu Coba Pesan ke anak ke 9 ya Anak kelas 9 dari SMP Sekarang masih ada banyak nih Sekarang masih galuh nih Mencari sekolahan Gimana nih? Ya gak usah terlalu dipikirin sih Kalau saya mah Dari sekolah manapun ya Nggak ngejamin kita sukses juga lah Buktinya kita dari sekolah swasta Bisa-bisa aja Ya kan? Coba aja dulu di PGRI Siapa tau bisa sukses juga kan? SMPK 9 Yang di luar swasta Belum tentu ya? Belum tentu Jadi artinya kesuksesan itu bisa dari mana saja Iya Kalau Allah berarti tidak Kita gak ada yang bisa menghalang Berarti kalian masih berkeingin untuk merehasilkan cita-cita ya? Masih Terima kasih Sukses untuk kalian ya Nah jadi artinya Untuk meraih impian itu Jadi diperlukan action ya Jadi gak bisa hanya bermimpi Kemudian tidur Cuma berangan-angan Menyaksikan yang orang yang lebih dulu sukses Cuma disaksikan aja Kita berangan-angan ya Dia gak akan nyampe ya Berarti karena buktinya kalian Kemarin sempat belajar gak ada kelas 10 sampai Belajar ya kan untuk meraih impian ya Katanya gak percaya itu punya belajar Saya gak bilang gitu Kayak ketawannya Ini IPA-IPS kan ya? Iya Iya IPA semua Berarti kan dulu satu kelas ya kan? Satu kelas Satu bangku Satu bangku Satu bangku Cuma sekarang gak ada-udah Gak jurus satu-jurusan ya Pesan untuk saya Untuk semua Anak-anak Semua yang ada di luar sana Jadi kesuksesan itu Bisa direis di mana aja Jadi ketika kalian Untuk meraih impian Harus merealisasikannya Dengan action Ya Dengan cuman melihat Jangan cuman berangan-angan saja Tapi harus direalisasikan Dengan berusaha Begitu ya? Oke Terima kasih Sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!